Waduh Tapi potongannya kalau mereka yang lurus-lurus begini tidak mau Mereka harus mau yang di keriting, yang di rebonding tidak mau ya Jadi mereka mau yang keribu Tuh harganya 41 ini, ini kayaknya beda deh ya Rinse and clean, ini easy ring Yang merek yang begini Mau tukar pakai itu? Dicuci dulu soalnya jorok Hai teman-teman, setengah datang kembali ada saya disini Elvira Ada siapa dek? Nathaniel Nah saya hari ini duo dengan Nathaniel Kita mau belanja barang keperluan tambahan di Walmart Seperti biasa Walmart ini adalah supermarket langganan kita Udah kayak warung sebelah rumah ini teman-teman Jadi saya sama Nathaniel sekarang mau membeli perlengkapan atau kebutuhan-kebutuhan yang tambahan Oke kita lanjut aja masuk ke dalam ayo deh Ini dia udah keluar dari karsi, tadi saya sudah keluar baru saya lupa Hari ini saya mau buat vlog aja untuk kalian, tadi saya mau masuk aja mau jalan tanpa buat vlog Terus saya masuk lagi, makanya ini udah Udah ini, udah di ini Udah dilepas daripada itu Kandangnya dia Oke teman-teman kita langsung aja masuk ke dalam yuk Wah cepat loh dia si gawan ini Ambil dorongan dulu bang Dorongan, dorongan sini dorongan Wah ini kita mau membeli jeruk mandarin ya teman-teman Ini jeruk mandarinnya semoga aja manis karena kayak kempot Biasanya kalau kempot itu kadang-kadang kosong kan isinya itu Dia rasanya gak ada air nih gitu, gak ada jusnya Ini kok beda ya, ini kok lebih besar daripada yang lainnya Ini harganya 7 dolar 97 sen Untuk seperti biasa 2 kilo lebih guys Kita beli satu yuk Jeruk mandarin Ini kita udah pernah beli ini Brazilian Mascut Grapes Mana sayang, oh iya mau strawberry adik Iya adik mau strawberry Wah strawberry kok lagi murah ya Ini 1 dolar 88 sen untuk segede gaben begini Masa sih? Kok 1 dolar yang ini kenapa 2 dolar? Kayaknya yang kecil deh 1 dolar ya Soalnya kan 2 dolar ini untuk yang besar mungkin teman-teman Anda tuh Gak mungkin aja kan yang kecil ini 2 dolar yang besar 1 dolar Gak tau ada juga ini harga 5 dolar disini Strawberry Ini 5 dolar ya, mana satu yang 2 dolar Loh apa bedanya ini? Yaudah lah si netennya mau strawberry kita ambil aja Saya gak tau harganya ini berapa teman-teman Soalnya terlalu banyak harga diletakkan disini ya Kita ambil yang kecil aja Ini deh strawberry untuk adik Wow Mama masuk dalam ya Ini ada jipang Kalau jipangnya ini di womat lumayan mahal Karena seuprit begini Sekecil begini itu Harganya 1 dolar 13 sen teman-teman Kalian bisa bayangin Ini segini Kecil banget loh Imut-imut Tapi kalau di supermarket Asia ini lumayan murah Sudah kita beli satu aja dulu ya Karena saya mau menyayur ini untuk dengan campur dengan wortel Mana banana? Itu banana Ini apa? Semangka bilang dulu Semangka Semangka Oke Adik mau semangka? Adik mau watermelon? Ini watermelonnya 6 dolar Coba kita pilih ini sekecil Ingut-ingut Ada yang 6 dolar Gede ya Kalau lagi musimnya Oke Bentar mamah ambil ya Ini saya susah Mau memilih sambil merecoding ya Teman-teman Karena gak ada Isabella Dan disini juga Saya tadi cari meja-meja Untuk saya meletakkan tripod saya ini Tapi tidak ada Jadi saya ambil aja lah Begini ya Sebenarnya saya ini Agak malu-malu sedikit Kalau buat vlogging di supermarket Teman-teman Orang pada liatin Malu tapi butuh ya Ini satulah Waduh Ya lewat dari sini Dia ternampak lah Pula hagendas ini Padahal saya baru mulai belanja ya Nanti soalnya Kalau saya beli sekarang Meleleh Dik We come back Because it's gonna be melting Don't you wanna kinder joy dulu? Nanti melting Nanti kita ambil terakhir ya sayang Oke Kita jalan dulu Ayo Mana spicy Oh yang ini Duritos ini spicy Karena ada api-apinya Kan iya Kalau baby makan itu Terbakar lah mulutnya nak Karena spicy Waffle Chocolate chip Dengan yang regular Mana regular Dek Gak ada Coklat chip Coklat chip Coklat chip Kita cobalah blueberry ya Nak Satu ya Kita coba blueberry Satu coklat chip Satu Ini harganya 2.97 Kita beli dua teman-teman Satu blueberry Satu coklat chip Yuk Mari kita membeli Friend price Kesukaan si Nathaniel Arbis 4.86 Ini kita beli satu Terus kita beli juga Yang regular ini Teman-teman Karena kadang-kadang Si Daddy sama Isabella Itu suka makan yang Begini Tapi potongannya Kalau mereka yang lurus-lurus Begini tidak mau Mereka harus mau Yang di Ini di keriting Yang di rebonding Tidak mau ya Jadi mereka mau yang keribu Itu harganya 4.47 Kita beli dua Friend price Untuk Keluarga saya Ini sebenarnya Semalam saya mau Membelanja Dengan Isabella Cuma gara-gara Hujan Dan Isabella itu Sekarang sudah tidak Mau lagi diajak Belanja-belanja Teman-teman Saya tidak tahu Apa karena dia sudah Kecapean ya Soalnya dalam seminggu itu Si Isabella sibuk kan Dia pergi Gymnastik Dia pergi Buat banyak kegiatan Soalnya Jadi Kalau udah Weekend gitu Saya ajakin dia belanja Atau buat kegiatan lain Yang untuk related Kepada saya Dia tidak mau Jadi yaudahlah Saya dengan Nathaniel Aja sekarang Jadi duo belanja Jadi saya dengan Nathaniel Dek Bilang Mama teman saya Mau Kinder Joy Oke Dek itu apple juice Mau? Uh-huh Oke Kita beli satu Apple juice Tapi yang ini yang kecil ya Ini yang kecil Dek Ini harganya 3.58 Kita beli ini dulu Nanti kalau kita jumpa Yang besar Kita beli yang besar Karena yang kecil aja Yang ada disini This is so little Kita beli satu yuk Kita lanjut Saya di bagian ini Karena saya mau mencari Rice and bean Bernasi dengan kacang Yang sudah kayak periku gitu Untuk si Daddy itu Tadi pesanan dia I want rice and bean in a box Sekarang saya mau mencari Merek apa gitu Karena saya gak biasa beli ini loh Ini pertama kali saya membeli Rice and bean ini untuk si Daddy Tapi berdasarkan appsnya si Walmart Katanya ada di Ini Di aisle yang ini Di Apa namanya Di lorong yang ini Tapi gak nemu Coba kita ke lorong sebelah Mungkin dia salah lorong hari ini Salah lorong gengs Alright Akhirnya kita menemukan dia Ini katanya Zata Rain Red Red bean and rice Warganya 2.69 Kalau yang kecil 1.78 Ini tinggal dipanasi Kayaknya di microwave Mama Iya sayang Oke Bentar gengs Tadi itu saya gak sempat jelasin Karena ada orang Sudah nungguin saya Jadi sekarang ini Saya baru mau membaca Karena Oh ini dirty rice Iya ada juga dirty rice ya Alohai susah-susah Dibilang-bilang aja Nasi campur Dirty rice Bahasa Ini bahasa Apanya bahasa modernnya Itu bahasa Inggrisnya Dirty rice guys Ini harus dimasak lagi Saya pikir tinggal panasin Karena bisa dicampur Dengan daging Atau apa gitu Ini cara ada Cara masaknya disini Si daddy suruh Saya beli ini Apakah dia tahu Ini harus dimasak kembali Karena katanya Tinggal dimakan Masak sih tinggal dimakan Yaudah lah Kalau saya harus masak Nanti ya saya masak aja lah ya Berarti kita harus beli Ground beef ini teman-teman Oh gak usah Karena katanya Ground sausage Di rumah ada ground sausage Kita gak usah beli itu Eh gak usah beli ground beef Ayo kita lanjut lagi yuk Apa sayang Apa sayangku Biar meletus mulut adik Ini panas Apa ini Entah apa-apa aja pun Kau tengok Semua mau kau beliin Apa yang kau tengok Mau kau beli Apa yang mau kau tengok Kau beli Ehe Nathaniel Mama Ya sayang I be quiet You be quiet Oke good job High five dulu I be quiet katanya Pintar anak jago Karena dia mau disogok Dengan nanti Kinder joy makanya Katanya I be quiet Anak saya mah pintar Ini dipanggil Mangdal disini Mangbin Itu kacang hijau guys Kacang hijau 4 dolar 32 cent Untuk 907 gram 907 gram Hampir sekilo ini 65 ribu ya Aduh Mati aku Eh salah Jangan mati dulu Masuk balik Ini apa Baru lihat Oh kotaknya begini Oh bukan kotak Ini botol Kok kotak sih Udah lonceng begini Masih kotak Gimana ya Ini 2 dolar 22 cent Buatan mana ini Itu kalau saya belanja-belanja gini Agak sedikit bingung Karena Tidak pernah lihat yang ini Gak lah Gak usahlah Karbonetic drink ini Nanti tambah gemuk Oke selanjutnya kita Mau membeli Dino Nugget Karena waktu saya ke Costco Saya nampak Dino Nugget Cuma tidak ada on sale Dan tidak muat kulkas Tapi saya tidak beli Sekarang sudah Sudah habis Stoknya teman-teman Jadi saya harus membeli juga Karena si Netany sama Isabel itu Suka chicken nugget Oh ditarik mamanya Aduh jangan Jangan nak Jangan nak Mau Kinder Joy Jadi adik harus diam Tenang Baik-baik Jadi anak yang pandai Oke ayo kita ambil Kinder Joy Lihat ya teman-teman Saya tidak nemu Chicken nugget dino Yang adanya Chicken popcorn begini Mana chicken nugget adik Oh ini di atas Tapi sekicil ini loh 7 dolar Yaudah lah ya Gak ada pilihan Karena saya kemarin Gak jadi beli Ini setengah-setengah ukuran Daripada yang selalu kita beli Itu harganya 7 dolar 27 sen teman-teman Karena kalau double begini Biasanya 15 dolar ya Ini kita beli satu yuk Oke bentar Kita rapikan dulu ya Biar muat Biar muat gengs Karena kita ada lagi Yang mau kita beli Di sebelah sana Oke baru kita lanjut Ini seuprit Labu Labu bu Tinggal disitu Ayo jalan dek Kita kemana dek Apa hari ini Sekarang mau kemana Mau beli apa Dek Hello Mau beli apa Dada dada Chicken Chicken Adik mau beli chicken Untuk apa dimasak Ayo lah yuk Sibuk kali dia mau papetrol Mana papetrol Mana sayangnya Yang mana Yang mana Papetrol yang mana Tunjuk dulu Papetrol yang mana Sayang Yang mana sayang Oh ini Cookie Cinnamon cookie Nanti dibeliin Gak dimakan loh Inilah ini aja Oh ini juga gak Karena coklat chip itu Gak dimakan Yang begitu Apa ya nak Dek do you know What is this This is a cookie Do you want cookie Ini 6 dolar 48 sen Yakin nak Dimakannya Jangan dibeliin Gak dimakan loh Nanti sisimu yang makan Tapi kalau sisi gambar papetrol Dia malu Dia bawa ke sekolah Hah You don't like share with sisi Dan kita gak usah beli yang besar Karena dia gak mau kongsi Adik which one you want You want this or you want oreo Ini ada oreo Semua Gak boleh satu aja Pinter kau Gak boleh satu aja Gak boleh satu aja dulu Kalau beli dua Soalnya nanti Semua dimakan nih teman-teman Masalahnya anak saya ini ya Kalau udah makan gula Itu gak berhenti Terus Akhirnya kan saya Sama suami saya Itu yang menderita Ngejar-ngejar mereka gitu Ini apa? Oh ini apa? Udah lah Saya sebenarnya Milih-milih ini Ini apa Ini apa Karena saya mau bandingkan Mana yang lebih bagus dibeli Yang ini Apa yang itu gitu Nanti Itu gak dijual Sudah laku Udah ada yang beli itu Gak usah dijual Katanya Nathaniel Gak boleh beli Sayang Udah dijual itu Udah ada yang beli Udah habis Diborong orang Udah diborong Udah habis Kita beli di target Ayo Ini rambut Tidak boleh digerai hari ini Karena saya mau berperang Belanja dengan si Nathaniel Maka rambut harus diikat Gak apa-apa lah Kita udah macam Inang-inang porlen Biarin lah Karena memang inang-inang porlen pun Oke Mari kita lanjut belanja Gangs Ini si Isabella Tadi pesan mama beli Duritos Ini harganya 5 dolar 97 sen Apalagi deh Mana chips adek nak Ini sudah habis Ini kemarin udah dibeli Udah habis Oh ini kita beli Dek mau rafels Ini sama harga 5 dolar 97 sen Kita beli 2 ya Yuk lanjut yuk We pay first Then we go get Kinder Joy Katanya mama kasih Kalau saya buka Nanti berterabo disini Berjatuhan Bentar-bentar Tengok dicampakannya Sini Dan 6 dolar Katanya sudah dimasukkan disitu Kita rapikan lagi balik Mamamu ini kan Tukang ngerapi-rapiin Balik Ini dorongan Oke lanjut yuk Dia mau beli Kinder Joy Nah ini yang saya bilang tadi ya teman-teman Yang disana itu yang kecil 3 dolar 58 Itu saya akan tukar menjadi yang besar ini ya Soalnya si Nathaniel itu cepat banget minum apple juice ini Dan ini adalah tidak ada sugar No sugar 5 dolar 68 sen Untuk 3 liter lebih Sini kita masukkan Ini kita pulangkan balik disini Sama aja Tuh kita masukkan disini Masuk gak muat Masuk gak muat Oh disini aja lah ya Oke lanjut Ini juga si Nathaniel Suka minum Tapi kadang-kadang kita gak kasih Karena Ini kebanyakan gula gengs Jadi jarang kasih ini sama Nathaniel 2 dolar 98 Cuma kalau dia lagi suka dia nyarik Jadi kita beli satu yuk Ini tadi saya udah janji sama Nathaniel Mau membeli dia Kinder Joy Kita dari sini yuk Mana Kinder Joy yang adik beli kemarin Tunggu mama cari ya sayang Mana dia Oh ini di bawah Itu Situ Telur Kinder Joy Telur coklat Ini harganya 4 dolar 98 Untuk 3 Nah kalau 6 8 dolar Ini 6 kan ya Mana tulisannya 6 6 8 dolar 28 sen Berarti kita lebih bagus beli Yang 6 dalam sekotak gengs Jadi hemat 1 dolar Atau 50 sen lah gitu ya Karena saya udah janji sama dia Ayo ikut mama belanja Maka mama kasih kok Kinder Joy Ini lah menagi dia Hah? No dia harus kongsi Kan tadi udah janji kongsi Gak boleh ini banyak Mama beli Beli banyak 1 2 3 Berapa itu dek Coba bilang berapa This is mine Nanti ini sekarang katanya This is mine Tapi kalau dilihatnya kakaknya Dia akan kasih Ini ngomong aja pintar Ini banyak ngomong Tapi sebenarnya gak Gak dibuatnya gitu gengs It's okay Did you say excuse me? I want a bird and sissy Did you say excuse me? I want a bird and sissy Kayak mana bird? Ya gimana bunyinya? Gitu Saya sebenarnya mau mencari Danimol's yogurt Yang selalu dimakan Sama si Yang ini guys Sama si Nathaniel Tapi gak ada Yaudahlah kita ambil Yang ini aja Yang real fruit Strawberry Organic Ini 5 dolar 98 Untuk 4 dalam Satu bungkus ini Kita beli satu Apa sayang? Apa? 6 dolar Yang mana 6 dolar sayang? Oh Kinder Joy 6 dolar Dia buat harga loh Padahal 8 dolar Katanya 6 dolar Berapa satu? Berapa satu harganya? How much is it? 6 dolar Oke pandai Berarti ada diskonnya ya pak Manager Nathaniel jadi manager Di Walmart ini Katanya itu 6 dolar Ini biar saya Jangan balik-balik lagi Saya beli satu lagi lah teman-teman Biar ada 8 kan Oke kita beli 2 lah ini ya Alright Oke sekarang kita kebahagiaan Alat-alat pembersih Pembersih toilet Atau pembersih ruangan-ruangan Dapur Rumah Dan lain-lain guys Ini pesan si Daddy Beli saya Germ spray Yang sudah habis Karena si Daddy Yang bagian dia Yang nunci kamar mandi Jadi dia tadi pesan Pencuci kamar mandi Yang ini sudah habis Kita di rumah itu Bagi-bagi tugas guys Kita mau mencari Scrubbing bubbles mega shower Ini pesan daripada suami Karena dia yang cuci kamar mandi Dan dia pakai yang ini mana itu Ini scrubbing bubbles doang Ini Kayaknya 4 dolar Oh bukan ini ada bleach Ini semua sama Ih Last one loh ini Yang terakhir Yang lainnya itu bleach Yang ini yang terakhir Oh mantap Bagus 4 dolar 88 sen Kita beli ini Satu pesan suami Nih gengs Ini ember Untuk mengemop Saya sudah pernah beli ini Dan sekarang Kita sudah tidak pakai lagi Karena kemarin itu Kita direkomendasi sama Ria Alat vacuum cleaner Yang bisa sekali Membersihkan Dan mengepel lantai Jadi kita sudah pakai itu Lebih nyaman Ini sebenarnya Bagus teman-teman Pakai ember ini Pakai Maksudnya pakai ember ini Dengan Kita beli alat pengepelnya Ada di atas itu Yang mana yang Mana yang Pengepelnya Yang mana-mana aja Sekarang kalian bisa pakai Sebenarnya Cuma saya pakai yang Kayak mirip dia ini Jadi kalau kita masukkan Kedalam ini Kedalam bulatannya ini Dia diperas sendiri Kita tidak perlu Meras pakai tangan Cuma diinjak gininya Saya sudah pernah buat review Untuk yang ini Kalau tidak salah saya Waktu saya baru beli Tapi kita sudah tidak pakai lagi Karena Saya bukan yang ini Bukan yang Maksudnya bukan model yang ini Model yang merah Model yang satu ini Ini kayaknya beda deh Rinse and clean Ini easy ring Yang merek yang begini Nah yang ini Tapi sekarang Kita sudah tidak pakai lagi Karena Ria sudah Rekomendasi kita Memakai Vacuum cleaner Yang ada Untuk ngepelnya Jadi lebih Lebih gampang Sambil make them Sambil ngemop Tapi yang Kalau misalkan Kita mau pakai manual Ember ini sebenarnya bagus Bisa digenjol-genjol Aja gini Kayak ini motor Terus itu Dia terperas sendiri Jadi kita tidak perlu Peras-peras pakai tangan Apa sayang Kalian tengok Nathaniel sudah miserable Dia ini nungguin saya Bayar itu Kinder Joy Baru mau dimakan Makanya Dia sudah mau ngajakin pulang Oke teman-teman Ini sekarang Apa yang saya tengok Depan mata saya ini Mata ke sana Jalan ke sana Bentar saya balikkan kamera Ini Screen cleaner Untuk handphone Ini cocok kayaknya ini kan Untuk kalau kayak Saya-saya ini kan Karena kan saya buat vlogging Gitu ya teman-teman Kayak grocery ini Saya pegang barang Saya pegang handphone Saya pegang barang Saya pegang handphone Jadi ini kayaknya Cucok ini Spray Terus dibersihkan Itu kan Membunuh kuman-kuman Yang terjangkit Di handphone Itu kayak gitu tuh Screen cleaning In all in one Jadi Kayak bersihkan Ipad juga ini bagus Ini harganya 3.94 Kita beli lah ya Kita lanjut ya Mumpung si Netennya Masih bekerja sama Dan saya masih bisa Merewang-rewang Melihat-lihat Barang apa Yang misalkan Kalau kekurangan-kekurangan Yang saya lupa Kadang-kadang itu Saya di rumah Ada yang kehabisan Tapi tidak tercatat Dalam list saya gitu Teman-teman Jadi barang yang saya beli Ini semuanya Sudah ada dalam list Maksudnya Barang yang dalam list saya itu Semua sudah ada Di dalam keranjang saya Saya suka terbalik-balik Apa beda Ini karena pengaruh Sudah terlalu banyak Dengan anak Jadi kita juga Otaknya juga maraton Terlalu ini Apa namanya Memori penuh Jadi gak benar Jadi gak benar Kalau ini Kalau memproses Ini ada loh Sepatu untuk bapak Ini nih Seksyen lelaki Kayaknya ini Apa seksyen perempuan ya Apa digabung Oh ini seksyen anak-anak Ini teman-teman Kalian tengok Berapa banyak karakter Sepatu-sepatu Yang ada di sini itu Ini yang saya suka Dengan Walmart ini ya Semua ada Ini juga sepatu hujan Apa sepatu seno ini Ini sepatu Ini kayaknya sepatu dingin deh Bukan sepatu hujan ya 37 dolar Oke lah nanti kita balik lagi Bagian ini Dia udah ngantuk Dia udah mau jam makan siang Dan jam makan Eh jam tidur Ini ada baju Dik Baju Ini kita baru belanja kemarin Di apa namanya Di Primark Tetap juga beli baju ya Mana pejama adik Ini Emang dipakai sayang Kamu itu gak bakalan pakai Karena gak ada kakinya Netennya itu suka pakai baju yang ada Pejama yang ada ininya Dia pakai ini 24 jam Teman-teman Kecuali Kalau si Netennya saya bawa keluar Kayak gini Baru ditukar Ini ada ini Ini cookie cookie Ini cookie monster Mama tunjuk adik Bentar yang ini Mau cookie ini Kayaknya cookie ini udah mau beli Yang ini Ini kan udah ada Ini Ini kayak baju adik ya Iya kan It's like yours Udah ada Ayo lah Dik ini yang belum ada Dik bluey Dik bluey sama spider man Ini berapa harganya Ini harganya berapa 10 dolar Mau spider man sayang Mau spider man Udah lah Kita beli ukurannya agak Ini sebesar 4 tahun Ini gengs Karena ini cuma dipakai nanti Untuk winter aja ini Nih 4 apa 3 ya Kayaknya 4 tahun itu kegedean 6 Lala kok 6 dolar Ini aja deh ukuran 3 nak Ini 3 years 6 dolar Gak usah 6 dolar 10 dolar ini Ini satunya dipulangkan Gak usah Satu aja Nanti dipikir orang Kok gak ganti baju Kalau beli 2 Nih Ini mama kasih yang lain Ini ada Ini ada Ini Bluey Bluey Jangan beli yang sama Nanti pikir orang Adik gak ganti baju Itu-itu aja kok pakai Katain Nanti pikirnya kok gak ganti Baju Ini apa lagi Ini ukuran 3 lagi Mau ini bluey Ini mau bluey Ini 10 dolar Gengs Ini berapa 9 dolar 97 sena Bluey Ini apa pula Ini apa Kura-kura Ninja turtle Ini ninja turtle Semua nanti Kalau mau kasih Semua aku ambil Eh udah 2 aja Cukup lah 2 aja Ini si Nathaniel Ini main masuk-masuk aja Ini belanjaan jorok lah Tapi gak apa-apa Nanti dicuci Yuk Daripada dia menangis Yang itu tadi 1 10 dolar Ini ada 2 berapa 2 16 dolar Berarti lebih murahan ini dong Mereknya juga Carter kan Berarti kira 8 dolar 1 ya Ada yang 3 tahun ini Karena sekarang udah mulai dingin Jadi udah bisa kita pakai Yang bahannya yang Begini Karena Ini ada pisang Ini ada pisang Ada telur Ini serapan Ini serapan Ada roti Ada pisang Ada badana Oke Ambillah Semuanya dimasukkan Cikawan ini ke keranjang Udah kayak ini dia Supermarket ini Udah kayak kepunyaan kita lah ya Dek Kita udah menanam saham Di supermarket ini Suka-suka mau aja ya Mengambilin ya Ini minta Pak Petro pula Dek Ini gak bagus ini Dek 10 dolar katanya Tapi tipis Mau Pak Petrol Memborong pajama kau Nah Memborong pajama si Nathaniel Eh nyangkut Nyangkut Tunggu Sangkut Tunggu sangkut nak Eh Jangan kau tarik Nanti jadi Ini jadi gak ada mereknya nanti Bahaya nanti Kalau gak ada mereknya Kasirnya repot Kau buat Bentar ya Kita rapikan dulu geng Soalnya menyempil disini Bentar Nah Memborong baju Nathaniel Tidak ada kakakmu Maka kau lerat Setan belanjanya Ayo kita pulang dari sini Bukan si Ternyata bukan si Isabella aja Yang ngeri membeli baju Yang ini juga ngeri membeli baju ini Oke Pak Petrol Spiderman Bluey Oke Semua ada disini Macam-macam Oke lah Ini tadi berapa 16 dolar Ini 10 10 13 Berarti hampir Untuk baju tidur 50 dolar Oke lah Ini semua pesanan Pesanan Daripada suami Dan anak saya Yaitu Isabella Sudah ada ya teman-teman Dan semua barang-barang Yang dilisai juga Kayaknya sudah Terpenuhi Jadi sekarang Saya hanya mau Kedepan itu Mau membeli Arak personal Untuk saya Yaitu Petliner Sudah habis Karena Petliner yang saya beli Yang terakhir Kali kemarin itu Udah Kan dikit Jadi saya mau membeli itu Habis itu Mungkin kita akan Pulang Nanti saya Rencananya mau membeli Yang lain Kayak bantal Saya mau melihat bantal Kursi dari Bulan yang lalu ya Kalau kalian tahu Cuma dengan si Nathaniel Sudah mau makan jam Jam makan siang Takut nanti Kalau saya bawa dia Klinik-klinik Dia akan makan permen Dan gak makan siang gitu Gengs Jadi untuk mengelakkan Anak saya itu Cuma makan snack Kita pulang lah ya Ayo segera Ini saya baru mau bayar Saya terlihat Ini ada jaket Tapi tipis ya 30 dolar Ini semua jaket-jaket Sudah keluar teman-teman Karena udah mulai musim Dingin disini Kadang-kadang dingin Kadang-kadang panas Jadi Pokoknya Dalam beberapa minggu lagi Ini udah mulai Kita berbalut Dia udah kayak Ini nanti Kayak Iya Udah Kenapa digitin Jorok ini Jangan dipegangin Oke Udah jangan ditutup Jorok Jangan dipegang tangannya Ini bentar lagi Udah mulai musim dingin Kita juga udah mulai Berbalut-balut Menjadi udah kayak Pisang molen ya teman-teman Digulung Dilipat Dibalut Dibalut Begitu Jadi kita udah kayak Pisang molen Ini saya Ngomong pisang molen Jadi kayak Kepingin makan pisang molen Saya mau masak pisang molen Kapan-kapan Ada resepi yang bisa dikongsikan Masak pisang molen Itu bagaimana Cara Mana Sisi semua mau Katanya Mama Sisi mau ini Oh Sisi want that one Oke nanti aja Kasih suruh Sisi nabung duit Sisi mau this one Katanya Sisi mau this one Disuruh beli Kau ini kan Kau bukan belanja Untukmu aja lah Untuk kakakmu juga Kau ojot Udah lah Udah Jangan dia ojot semua Kebutuhanmu aja Mama Udah megap loh Kau suruh lagi Mama beli untuk Sisi Padahal Sisi itu Mama gak bawa Berharap Oh he didn't say hi It's okay Kata si Netanya Bapak itu gak bilang hi Jadi semua orang Mau lewat Kalau lewatin adik Harus say hi Do you want everybody That passing by to you And say hi to you Are you sure Katanya kenapa itu Didn't say hi Adik say hi Did you say hi to him Makanya baby minta hi Did you say hi Yaudah Kalau adik gak say hi juga Ngapain dia harus say hi juga Remember We don't talk to stranger Kan Hai hai boleh Tapi gak Eh jangan kau pegangin semuanya Ini kita Eh jangan kau serai Semua nanti Mama mau jadi kerja disini Udah udah Kau di tengah-tengah aja Nak ya Ini saya mau membeli ini Saya heboh kan Kalau belanja Apa nanti Diam dulu Ini guys Yang saya bilang Kemarin saya pakai yang long ini Dan ternyata Saya perlu ekstra long Karena ini berlipat-lipat Gengs Gak penuh Gak memenuhi Jadi udahlah Kita menyerah dengan Eh bukan ini ekstra long Ini long Yang saya beli Tapi kayaknya saya perlu ekstra long Oke Saya menyerah 37 dolar 38 Saya pikir ini ekstra long Akan terbalut sampai ke belakang Ternyata tidak Yang itu nanggung Apa sayang Mau tukar pakai itu Dicuci dulu Soalnya jorok Kan udah baby tumpukin juga Di grocery itu jorok Jangan jangan Nanti keras Nanti pecah kritik kita Udah yuk pulang yuk Mama yang jalan Di jalan Mama yang jalan kan Iya lah mama dorong Oke teman-teman Kita langsung aja bayar yuk Habis ini kita pulang Dan si netenya mau makan siang Apa nak Ini melewatin tengkorak ini lagi Tengkorak ini bakalan disini Selama sebulan Eh jalan yuk Pulang yuk Bayar yuk Mana kasirnya adik tadi Markibar Mari kita bayar Chicken nuggets Ayo kita pulang gengs Dia udah gak sabar-sabar Mau membukain ini si telur Nanti bertrabo lah semuanya Dek you only can eat one oke Iya panas Ayo panas gengs Bilang panas gengs Bilang Ini panas tapi berangin Jadi enak cuacanya Ada matahari dan berangin Ini mobil panjang sekali Sampai keluar dia parkir Disini mobil orang besar-besar gengs Hari ini Saya belanja Saya drive Mobilnya si daddy Tadi saya mencari Bingung mencari parkir Saya lupa bahwa saya Saya drive mobil ini Saya cari mobil ada dimana Ternyata Karena kan beda warnanya Jadi Saya bilang oh saya bukan drive Saya punya Punya si daddy Jadi agak bingung sedikit guys Untuk si netanya Lihat ini Ini mama daddy sekarang katanya Saya sendiri yang sudah jadi pikun Oke teman-teman Kita sudah selesai belanja Sekarang saya barang-barang Sudah saya masukin Netanya juga sudah tenang Disitu aman damai Makan Makan coklatnya tadi Dengan nonton ipad Nah ini sekarang Saya mau siap-siap Untuk pulang Dan kasih dia makan Tidur siang Dan lain-lainnya Dan melakukan kegiatan kita Seperti biasa Nanti di rumah Nah total belanjaan hari ini Adalah 124 dolar 21 sen Ini kayaknya bunyinya Bentar saya kecilin dulu Suara ipad sinetan Nanti copyright pula Saya jelasin semua sama kalian Ternyata copyright Saya gak bisa pakai Video itu ya Nah Ini mungkin di deskripsi Kayak 124 dolar itu Kalau saya Apa Maksudnya Dibuat ke karansi Indonesia Itu bunyi kayak banyak banget ya teman-teman Padahal belanjanya sedikit aja tadi itu Yang membuat mahal adalah Pakaian sinetan Yang sampai 50 dolar berapa gitu Karena tadi dia beli baju Pajamas Ada beberapa pasang Jadi kalau 125 dolar gitu Udah kayaknya udah hampir 2 juta Bunyi udah banyak banget ya Setiap belanja itu Pasti akan Berjuta-juta gitu guys Jadi kalau misalkan Di atas 80 dolar aja Udah sejuta lebih gitu kan Jadi kayaknya bunyinya kita itu Kalau belanja Oh di atas 1 juta Belanjanya berjuta-juta Karena ada yang komen Ini kakak ini Belanjanya berjuta-juta Setiap hari itu pasti berjuta Nah sebenarnya Kalau teman-teman tahu Karansi di mata uang di Amerika Itu kan lebih tinggi di Indonesia Jadi kita gak boleh bandingin teman-teman Dan maka itu orang bekerja di sini itu Gajinya Sebenarnya setara Kalau kalian banding-bandingkan dengan Yang di Indonesia Pengeluaran di sana Sama pengeluaran di sini Gaji di sini Sama gaji di sana Jadi kalau dipakai gaji yang di sini Dihabisin di sini Sama aja Kalau gaji yang di Indonesia Dihabisin di Indonesia Sama aja Karena memang belanja Ekonomi di sini itu lebih tinggi Dibandingkan ekonomi Maksudnya mata uang di Indonesia itu Lebih rendah dibandingkan mata uang di Amerika Jadi so pasti Pengeluaran kita itu Kayaknya punya sejuta itu Udah besar gitu kan Padahal yang kita dapat Cuma sedikit teman-teman Jadi kalau misalkan Saya buat di diskresi itu Total belanjanya kita sekian Dan setelah saya convert Bentar Masih agak keras sedikit Karena ini lebih penting Informasi ini ya Nanti salah Soalnya teman-teman Mungkin nanti saya akan Salah pengertian Karena Kalau dilihat Saya belanja sana Sekian Kalau saya buat Nanti misalkan 2 juta lebih 3 juta lebih Di deskripsi gitu Karena ada yang sebagian Kak bagitahu Saya total belanjaan berapa dong Jadi kita kira-kira tahu Kalau belanjaan yang satu dorongan itu Kira-kira berapa Yang habisinnya gitu Nah itu tujuannya Makanya saya buat begitu ya teman-teman Sebenarnya saya males Kalau buat gitu Kayaknya Kalau kita buat Seperti Kayak kita itu pamer Sebenarnya tidak ada yang saya mau pamer-pamerin Maksudnya tidak ada yang kita mau tunjukkan Tunjukkan Karena Kalau disini juga Makan aja Kita keluar satu orang itu Bisa habis 300 ribu 400 ribu Untuk satu orang Jadi kalau belanja Misalkan yang sejuta Dua juta Untuk bahan dapur Itu kayaknya udah normal Teman-teman Ada lagi Bahkan orang Yang keluarga yang gede-gede Keluarga yang besar Yang anaknya ada Lima Ada enam Itu pengeluarnya Malah lebih besar lagi Kalau belanja-belanja grocery Di sini itu Bisa dapat 600 dolar Bisa sampai Misalkan 700-800 Ada yang begitu ya Jadi karena ini Sudah kayak warung kita Pergi ke sini 30 dolar Kalau saya sekali jalan itu Untuk beli barang Pasti setidaknya Di atas 50 teman-teman Karena kan barang yang kita beli itu Kecuali tadi kita mau belinya Yang harga Misalkan bumbu-bumbu dapur Yang udah Bumbu-bumbu powder itu Satu helai Dua Maksudnya Sebotol Dua botol Garam Sekian Itu mah gak sampai ya Karena standard Kalau cuma beli garam Ya berapa lah Kalau di Indonesia juga Berapa ribu gitu Tapi kalau untuk bahan Kebutuhan dapur Pasti akan lain mahal Gitu gengs Jadi kita gak boleh bandingin Gitu Jadi sebenarnya Saya beli yang kayak bunyinya Eh berjuta-juta Ada yang bilang Ini belanjanya berjuta-juta Itu sebenarnya Ya kayak kita bilang Kita gak boleh bandingin Sama di Indonesia Karena kalau misalkan kita Beli disini Berapa juta gitu Berapa juta sedikit gitu guys Dan tidak semua Kebutuhan kita terpenuhi Gitu Oleh karena itu Gaji Kerja disini itu Habis disini Makan disini Semuanya itu sama aja Kayak di Indonesia kita ya Kerja Ini-ini sisanya berapa Gitu Jadi kalkulasi-kalkulasi Itu Kita gak boleh bandingin lah ya Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di siri Pilok selanjutnya See you next time guys Bye dek Bye Dia udah capek guys Bye Bye